Elkan Baget siap berjuang untuk Garuda. Ramadhan Sonanta siap bayar ketumpulan striker timnas. Fajar Fatur Rahman bintang kejutan timnas U22. Simak berita lengkapnya sebagai berikut. Ramadhan Sonanta cetak gol lagi, timnas Indonesia ke semifinal. Muhammad Ramadhan Sonanta striker PSM Makassar mencetak gol lagi. Kini timnas sepak bola U22 Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 berhasil mengalahkan Timor Leste 3-0 dalam lanjutan grup SEA Games 2023. Hasil ini bikin skuad Garuda mengunci tiket ke semifinal. Indonesia vs Timor Leste berlangsung di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pada Minggu 7 Mei 2023 sore waktu Indonesia Barat. Tim besutan Indra Syafri memimpin 1-0 di babak pertama lewat Ramadhan Sonanta. Pada laga sebelumnya melawan Myanmar, Ramadhan Sonanta mencetak 2 gol untuk kemenangan timnas Indonesia. Tim merah putih menambah 2 gol di babak kedua saat melawan Timor Leste melalui Brace Fajar Fatur Rahman. Indonesia pun menang dengan skor 3-0. Hasil ini membuat Indonesia berhasil melaju ke semifinal SEA Games 2023. Indonesia ada di puncak kelasemen dengan 9 poin dari 3 laga. Timnas Indonesia akan melawan Kamboja pada laga terakhir kualifikasi grup A. PSSI lakukan pembicaraan terkait masa depan Shin Taeyong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan masa depan dari pelatih Shin Taeyong. Kontrak pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong diketahui akan berakhir pada Desember 2023. Sementara pada awal 2024, Timnas Indonesia akan berlagak di Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Dilansir dari laman Instagram at timnasindonesia underscore U23, Erick Thohir berikan penjelasan. Sesuai pembicaraan saya dengan Coach STY, ya kita sama-sama buktikan. Tutur Erick Thohir, saya membuktikan kepada Coach STY sebagai pemimpin PSSI, saya juga minta ada juga hasil-hasil yang baik. Lanjut Erick Thohir. Ketua Umum PSSI tersebut tegaskan bahwa terkait perpanjangan kontrak sudah beliau bicarakan dengan Coach STY sendiri. Perpanjangan kita sudah membicarakan, tetapi tentu dengan strategi yang kita sepakati, kata Erick Thohir. Ketum PSSI siap terbang ke Kamboja Ketum PSSI Erick Thohir menunjukkan totalitasnya dalam mendukung Timnas Indonesia U22 yang tengah berlagak di SEA Games 2023. Ia berjanji terbang ke Kamboja untuk menyaksikan langsung penampilan Garuda Muda. Timnas Indonesia U22 mengusung ambisi tinggi dalam kiprahnya di SEA Games 2023. Rizky Dido dan kawan-kawan bertekad mengakhiri Paco Klik Medali Emas yang sudah berlangsung 32 tahun lamanya. Ambisi tersebut mendekati kenyataan, usai Timnas Indonesia U22 menyapu bersih dua laga awal fase grup dengan kemenangan. Filipina dan Myanmar dihajar dengan total 8 gol tanpa kebobolan. Dua kemenangan ini membuka jalan Timnas Indonesia U22 ke semifinal. Kemenangan atas Timur Leste U22 bisa memastikan tiket ke semifinal. Kiprah Timnas Indonesia U22 tersebut membuat Erick Thohir terpukau. Hal itu membuatnya berusaha keras untuk bisa memberikan dukungan langsung. Erick Thohir berencana memberikan dukungan langsung pada laga semifinal. Bukan tidak mungkin dirinya akan terus berada di Kamboja jika Timnas Indonesia U22 mampu melaju ke Partai Puncak. Fajar Fatur Rahman, Bintang Kejutan Timnas U22 Pemain Timnas Indonesia U22 Fajar Fatur Rahman tampil apik saat melawan Timur Leste di SEA Games 2023 Kamboja. Berikut profil Fajar Fatur Rahman. Fajar tampil sejak menit awal pada laga ketiga babak penyesihan grup SEA Games 2023. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Shafi mempercayakan sosok Fajar untuk menopang lini depan skuad Garuda Muda. Fajar merupakan binaan SSB Binataruna di Ramamangun Jakarta pada 2018. Ia kemudian hijrah ke Akademi Persib Bandung setahun berselang. Fajar kemudian mendapatkan kesempatan menimba ilmu bersama Garuda Select pada 2019. Ini membuat Akademi Kalteng Putra sempat tertarik memberinya satu tempat selama beberapa bulan. Fajar kembali menimba ilmu di Garuda Select sebelum bergabung dengan Akademi ASA-13. Kemampuannya mulai berkembang dan masuk ke dalam radar Borneo FC pada September 2020. Tak ayal dirinya dipanggil Indra Shafi ke pemusatan Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games. Kepercayaan Indra dibayar tuntas oleh Fajar dengan torehan 4 gol. Timnas Indonesia lawan Argentina, Elkan Bagot siap kantongi Lionel Messi. Jurnalis Argentina Marcos Relevo mendukung wacana Argentina melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Sebelumnya muncul wacana jika PSSI akan mengundang tim kuat untuk melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday 2023. Nama Argentina muncul dan kini mendapatkan persetujuan dari salah satu media asal Argentina. Marcos menulis dalam media Relevo mengabarkan bahwa peluang Timnas Indonesia untuk mendatangkan Argentina di FIFA Matchday 2023 cukup terbuka. Pasalnya tim yang menjadi juara Piala Dunia 2022 itu tengah mencari cara untuk mengumpulkan uang. Hal itu terjadi karena Argentina dalam masa sulit sehingga harus mengumpulkan uang untuk kelangsungan federasi. Salah satu opsi terbaik adalah melangsungkan pertandingan persahabatan di Asia. Pilihannya adalah Indonesia dan China. Jika benar-benar melawan Timnas Indonesia, maka Elkan Bagget dan kawan-kawan akan ketiban untung. Pasalnya, melawan tim kuat juara Piala Dunia 2022, Timnas Indonesia bisa mengambil banyak pembelajaran. Peluang melawan Argentina juga bisa dijadikan batu loncatan untuk karir yang lebih bagus lagi. Misalkan Elkan Bagget berhasil mengantongi Lionel Messi, maka akan menjadi perbincangan media asing. Artinya, Elkan Bagget akan dilirik tim-tim besar di Eropa. Terima kasih telah menonton!